Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa sejumlah momen menarik terjadi sepanjang debat Capres malam ini Kami akan menganalisis makna di baliknya Dan sudah ada di samping kiri saya Kirdi Putra, pengamat komunikasi dan perilaku Selamat malam Mas Kirdi Malam Mas Saya sedikit intermezzo di pertama ya Ini momen apa yang menarik Kalau tadi Mas Kirdi lihat antara paslo 01 dan 02 Ada momen menarik apa? Jadi kita melihat banyak sekali momen-momen Yang memang terlalu memuncul secara orisinil dari kedua belah pihak nih ya Baik dari Capres maupun Cawapres Contohnya momen-momen ketika misalnya Salah satu Capres ada cukup percaya diri dengan materi yang sedang dia sampaikan Dan tapi juga ketika di sisi-sisi lain Dia merasa juga terlihat bahwa itu tidak terlalu percaya diri ketika dia sampaikan Apakah mungkin karena mungkin kurang dikuasai Atau bisa juga grogi dengan materi yang disampaikan Dan alasannya bisa macam-macam Nah itu yang terlihat sekali di dalam debat Capres tadi malam Nah ini kalau tadi kita sudah komentar sedikit Mungkin kita play ya Best moment mana dan nanti kita akan analisis bersama ya Kita coba lihat Bidang-bidang yang berkaitan dengan produk pertanian Kita tahu anak-anak muda sekarang sudah membangun ekosistem online Pak Jokowi Sekarang beliau sedang bicara Posisi tangannya itu dia memegang Kancing Dan posisi tangan sebelah kirinya menutupi bagian depan sebelah sini Itu adalah blocking position Artinya apa? Dia memasang sebuah jarak dengan audiens Dimana dia perlu Katakanlah ada kata-katanya dia yang rasanya kurang Belum yakin sendiri apa yang dia sampaikan Tapi bukan berarti dia gak yakin Karena ini saya lihat posisi ini adalah muncul ketika di awal Oke Nah kenapa kalau Pak Jokowi sedang pede Dia akan menggunakan salah satu rekodatangan yang tidak memegang mic Untuk menggunakan penekanan-penekanan Itu yang terlihat sekali Tapi kalau kita bilang tadi Kalau Mas Girdi tadi bilang bahwa itu menandakan sedikit berjarak dengan audiens Bukannya Pak Jokowi ini kan selalu terlihat dekat dengan audiens dengan siapapun Maksud saya ketika poin tersebut dia memberikan jarak Memberikan jarak Memberikan jarak Artinya ini dengan ditutup begini nih Tutup kayak gini Pegang seperti itu Salah satu kemungkinan terbesar adalah memberikan jarak Dimana dia butuh merasa aman Merasa nyaman Merasa aman Oke Nah kita akan tanya ke TKN 01 Dini setuju gak? Tadi dengan analisa dari Mas Girdi Saya bukan ahli pembaca gerak-gerik mikrotubuh ya Tapi memang Memang kalau menurut saya personal gitu ya Dengan pengetahuan yang saya miliki yang terbatas ini Untuk membaca gerak-gerik tubuh Itu memang menunjukkan ada kegelisahan gitu ya Gerak-gerak-gerak seperti ini Gelisah gitu ya? Ya mungkin gitu karena kan kayak ada Ya itu tadi seperti yang tadi Mas Girdi sampaikan Jadi sebetulnya Kalau saya tambahin lagi ya Kedua belah paslon ini Dia menampilkan sebuah penanda yang Artinya relatif sama Dengan cara berbeda Nanti ya berikut-berikutnya Jadi gini Malah gak manusiawi Kalau Pak Jokowi Pak Prabowo Pak Sandiaga Uno Dan Pak Kiai Marf Amin Tidak menampilkan tanda-tanda tersebut Tinggal pertanyaannya kan Bukan apakah mereka menampilkan atau tidak Pertanyaan adalah Bagian mana mereka menampilkan Dan kenapa Kita tahan dulu Dan kita akan melihat Best moment berikutnya Jadi ini ada beberapa best moment Apa langkah konkret kami Sebetulnya Malaysia dan Thailand Tax ratio-nya sudah 19% Apa namanya Gesture voice Percakapan yang ditampilkan oleh Pak Prabowo Kalau kita amatin dari awal sampai akhir Bahkan di debat presiden sebelumnya Kata-kata itu Ada perbedaan Jadi Pak Prabowo Ini nih natural Pak Prabowo seperti ini Dia menggunakan penekanan Dengan kedua belah tangannya Itu satu belah tangannya Itu yang ditampilkan oleh Pak Prabowo Dan ini adalah ciri khasnya Pak Prabowo Itu menandakan ketegasan beliau Bukan Kalau tegas atau tidak tegas Tidak bisa ditampilkan dalam bentuk gerakan seperti itu Karena tegas Buat orang dari teman-teman kita Saudara dari Sumatera Dan tegas dari Jawa Itu beda caranya Tidak bisa kita bilang bahwa Pak Jokowi lebih tidak tegas Daripada Pak Prabowo Atau Pak Prabowo lebih tidak santun Tidak bisa Nah disini Tetapi ketika Pak Prabowo menggunakan kata-kata Saya yakin pemirsa juga memperhatikan sebetulnya Berarti ada topik di bagian situ Yang Pak Prabowo Ya seperti Pak Jokowi tadi Ada Apakah itu ketidakyakinan Apakah kurang pede Atau kegelisahan Oke Bagaimana saya sendiri juga nih Misalnya dari pengalaman saya Kalau misalkan ada Walaupun kita memahami Tapi kalau kita lagi mikirin hal lain Jadi ngomongnya itu bisa Saya juga sering kayak gitu Kadang-kadang ngapain saya Jadi mencari kata-kata yang tepat Itu juga mungkin bisa Tadi setuju gak Dengan analisa dari Mas Girdi Ya saya mau menambahkan Ada mungkin satunya lagi Jadi itu mungkinnya itu semua bisa Jadi gini Kalau kita lihat Kalau kita pembacaan gestur Non-verbal language ya Bahasa non-verbal Ngeliatnya pola Jadi kalau ketika Pak Prabowo Sebelum-sebelumnya tidak menggunakan itu Dan kemudian menggunakan itu Maka hal tersebut bisa dicoret dari oddsnya Dari equationnya Nah kalau dibilang bahwa Jadi pebiasaan yang dilihat Jadi kalau misalnya Sekali lagi ini wajar Pak Jokowi juga kayak gitu Pak Prabowo Kalau misalnya kita belain Wah pokoknya pas long saya Tidak mungkin seluruh itu Inhuman sekali Kita ada satu lagi best moment Kita Lihat bersama-sama Pak Soh, Miayam Kemudian Usaha-usaha rumah tangga Yang kita berikan pinjaman Hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta Jadi gini Dan sampai 10 juta Apabila lebih dari 10 juta Jadi gini Ketika Pak Kiai Ma'ruf Amin Nah habis itu tangannya agak ke belakang Apa itu maknanya? Jadi sekali lagi gini Ini kan sebetulnya Gestur yang sama Seperti ketika misalnya Kita apakah merasa sedikit Grogy, nervous, tidak yakin Apakah kita sendiri yang bicara Sebagai pembicara publik Atau orang di sebelah kita Yang sangat terkait Jadi misalnya saya lagi bicara di depan umum Terus kemudian Bahas hal tertentu Kemudian tangan saya masuk ke sini Ini istilahnya hiding gesture namanya Sembunyi Menyembunyikan Menyembunyikan misalnya apakah itu Kegelisahan Kegelisah Semacamnya Dan habis itu begitu dikeluarkan Dia ke belakang gini Menyembunyikan lagi? Ah, hiding lagi Kayak gini Dua hal ya Dini gimana Tapi, tapi Bentar, saya tambahin sedikit ya Ini ketika Pak Jokowi Sedang mulai menjawab pertanyaan Dari Paslon 02 Nah, jadi menurut saya Wajar sekali Kalau misalnya Pak Kiai Ma'ruf Amin Merasa bahwa Oke Ini jawabannya benar gak ya Misalnya seperti itu bisa Jadi gak apa-apa Maksud saya Masih-masih dalam ranah Wajar yang ditampilkan oleh Kedua Pak Kalau saya lihat Gerakan dari Pak Ma'ruf Mungkin ini sama ya Analisa saya dengan tadi Pak Jokowi Memegang-megang Kancing Kengan kemejanya Menurut saya ini kan Mereka kayaknya lagi Fine tuning Untuk mencari Posisi nyaman Buat mereka Ini karena Di awal-awal Ini Menit-menit di awal Jadi mereka lagi Fine tuning Yaitu mencari kenyamanan Untuk mencari tracknya Jadi kayak masih pemanasan gitu loh Untuk proses ini Jadi mencari kenyamanan Betul Ini bisa saya komentarin nih Sebetulnya ya Dari kubu Dua Paslon ini Masing-masing punya kelebihan Dan masing-masing punya Juga bukan kelebihan Ya Kalau misalnya Kalau kita lihat dari Posisi dari Paslon 02 Kita lihat bahwa Pak Prabowo Dari awal itu sering kali Hampir mungkin di atas 70% Itu megang Megang ininya Podiumnya Podiumnya Jadi Kalau kita tarik mundur Kita tarik mundur Debat-debat sebelumnya Beliau Gak lebih Gak pegang pada sesuatu Lebih di belakang Lebih di belakang Lebih tangan Dan sebagainya Nah menariknya adalah Ketika pegangan seperti itu Dari awal sampai akhir Bisa jadi ada beberapa Kemungkinan Yaitu memang settingnya Seperti itu Supaya tuningnya Sudah tepat dari awal Karena yang sebelum Seperti gak semuanya Ada podium juga Betul Maksudnya bisa pegang tangan Seperti ini dan sebagainya Kita play best moment berikutnya Ada beberapa catatan Ini bukan best Interesting moment Dikeluhkan oleh Ibu Nurjanah Di langkat Sumatera Utara Ibu Nurjanah menyatakan bahwa Sepi sekarang Pembeli yang datang ke Tokonya yang ada di pasar tradisional Banyak sekali Millenial-millenial Seperti Rahman Bersama Prabowo Sandi Kita akan ciptakan Rahman-Rahman lain Adalah sebuah surat Yang disampaikan Kepada kami Intinya surat ini Berbunyi Saya memohon dengan sangat Bila kelak Allah SWT Memberikan amanah Kepada Bapak Prabowo Menjadi pemimpin negeri ini Ya silahkan dikomentar Tadi ada Rahman itu Saya pikir teman saya Namanya Rahman Sudah punya hubungan akrab gitu Ini buat Sandi Menarik Saya pikir teman saya Ya saya pikir saya punya teman Ini yang kita sebut sebagai Ini yang kita sebut sebagai Kimi komunikasi Oke Pakai Gunurjana Rahman Siapalah gitu Namanya segala macem Dan kemudian surat segala macem Terlepas dari Apakah itu benar atau tidak Tapi itu adalah Menurut saya Sebuah kimik komunikasi Yang digunakan Untuk membangun Personalifikasi Supaya deket gitu loh Ada kedekatan begitu ya Nah ini bisa dilihat Oh ini bagus dong Ya dari kubun 02 bilangnya bagus Dari kubun 02 bilangnya gak bagus Oke Tetapi kalau kita lihat dari dua sisi ini Bagusnya dimana Bagusnya bahwa Itu menggunakan orang yang Apalagi orang yang Nama Rahman Nurjana Kan itu nama-nama biasa ya Di Indonesia gitu Ya tambahin aja Budi Bang Agus Dari Sarah Gimana Sarah Kalau nama saya gak wajar lah Mengenai penggunaan Nama Rahman Nurjana Itu memang Dari awal kita mau menunjukkan Bahwa kita mendengar Suara rakyat Sekecil apapun Dan dimanapun mereka berada Itu kenapa kita menggunakan Ini di sebelah sini Ini di sebelah sini Ini di sebelah sini Karena memang Bang Sandi sudah keliling 1550 titik Beliau Saya aja kayaknya gak kuat Kalau sampai segitu Jadi itu Kita mau menunjukkan bahwa Suara kalian Masyarakat itu didengar Dan itu memang Strateginya Yang menurut saya sebenarnya Menarik Kalau gak salah dulu Pak Jokowi juga melakukan itu Pernah beberapa kali Ada penyebutan Ada penyebutan Oh saya bertemu dengan Ya Ada seseorang Jadi Jadi itu yang Maksudnya bahwa Sebenarnya Dia juga pernah menggunakan Dia mau komunikasi Ini tadi sedilihat Bisa dilihat negatif Bisa dilihat positif Tergantung Orang gak usah jauh-jauh Gak usah jauh-jauh Kalau kita bicara Pendiri bangsa ini Bapak bangsa ini Bung Karno Menggunakan Marhaen loh Katakan Marhaenis itu kan Namanya Bapak Marhaen Sekali lagi pertanyaannya gini Apakah Marhaen Ini saya akan dimarahin Mungkin sama para Marhaenis Tapi pertanyaannya gini Gak kita buka Kita berani aja Apakah Marhaen Bener-bener ada Tetapi ada atau tidak Jadi gak penting sebetulnya Tapi value yang dibawa Nah Jadi Apakah kemudian ini Pakai nama itu Jadi baik apa Gak bener-bener tergantung pada Di kubu mana dia berada Akhirnya Baik terima kasih Mas Kirdi Atas analisa Dan penjelasannya Seru sekali malam hari ini Dan pemirsa seperti biasa Warganet dari kedua kubu Kerap ramai berkomentar Di media sosial Peta dan data Di balik peperangan Netizen di dunia maya Akan kita bahas Sesaat lagi Bersama Ismail Fahmi Founder Drone Emprit Tetaplah bersama kami Ditar Sampai jumpa di video selanjutnya